Semuanya segera, semuanya segera, semuanya segera Kita kan ini kan mau lebaran nih, mudah-mudahan penyamaran kita sampai ke kampung berhasil Karena kita juga pengen ketemu sama keluarga kita ya, tapi ngomong-ngomong kok angkotnya gak ada yang dateng ya Ini ada pesawat, yaudah yuk kita langsung, sebentar harus melalui security check anda mau kemana ada kepentingan apa Kalau dia mau kerja pak, mau nyalon, saya ini orang ini pak, orang kesehatan, kita mau keluar kota Oh tidak bisa, kenapa? Tidak bisa melaksanakan penerbangan dulu, apakah kalian benar petugas medis? Pak kalau saya emergency lho pak, saya emergency pak, saya tuh pengen nyembuhin pasien saya pak, lagi sakit di luar kota pak Ada surat identitas yang menjelaskan bahwa, ada surat utang pak gimana pak? Kalau saya ini pak kebetulan dari Bali, dia butuh bidan pak, saya mau ini ngelahirin Mau ngelahirin? Pak saya perawat pak, kamu perawat siapa? Ada tugas untuk, eh, ya tadi mau kayak perawat lu, apa? Baby sister Ya kan gua bilang perawat, perawat juga kan perawat juga, eh dasar lu Kalian tidak bisa berangkat karena pesawatnya belum turun, sebentar saya turunin dulu Eh emang belum darah, kopiak-kopiak Ya gak bisa, maaf anda benar perawat? Saya perawat pak, ada tugas dulu pak Pertugas dimana? Di Surabaya pak Lulusan di rumah sakit mana? Rumah sakit apa ya pak? Hah, kayaknya bohong ini Kok bohong sih pak? Iya pak Membantu orang melahirkan? Iya Oke Kalau yang membantu orang melahirkan itu sekolahnya dimana? Setaya sekolahnya itu bener banget pak Bohong lagi ketahuan, kamu? Kalau saya gak pernah bohong pak Pertugas medis? Iya, petugas medis Di bagian apa? Apa namanya? Meriksa jantung pak Meriksa jantung, sebutkan tiga alat untuk pemeriksaan jantung Ada termometer Termometer, ngapain termometer? Alat kejut yang untuk? Ya itu maksudnya pak Namanya apa? Namanya transkop Terkoskop 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 Wah Assalamualaikum Pas banget pak Ustadz Waalaikumsalam 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 Ada apa ini pak petugas Lepa Ustadz Mereka ini ngakunya staff medis Padahal mereka palsu Padahal mereka ini mau pulang kampung Dengan berbohong untuk kepentingan pribadi Itu hukumnya apa pak Ustadz? Lah iya ini saya kenal Ini mah bang Anwar Tuh Kenapa pake pakaian medis? Saya mau pulang kampung Nyamar pak Ustadz Biar gak ketahuan sama petugas Biar bagaimanapun Kan saya butuh keluarga juga pak Ustadz Ya Allah Jadi begini gak boleh Yang namanya kita itu berbohong Demi kepentingan pribadi Memang bohong itu ada yang dibolehkan Dua Yang pertama Ketika bohong itu ada maslahat Contoh Bang Anwar sama Bang Billy berantem Ya kan Bilang main ganteng-gantengan siapa Itu saya boleh berbohong Udah Bang Billy ganteng Habisnya saya bilang lagi Udah Bang Anwar juga ganteng Buat cantik ya Makasih lho pak Ganteng Artinya gak apa-apa tuh Kalo bohong seperti itu Contoh Bohong Ngegombalin istri Itu boleh Misalkan Pak Alfa digombalin sama suaminya Pak Alfa kamu cantik banget sedunia Iya Itu boleh Tapi kalo misalkan bohong begini gak boleh Bener Kayak ngegombal-gombalin Saya emang gombalin istri saya doang Nih tukang gombalin cewe Nih Tukang gombalin cewe Paling teriak malu nih Lu perhatikan gak Satu nunjuk ke lu Nih Satu nunjuk ke lu Sampai ada yang ngumpet-ngumpet di mobil Towing ya Pengen pulang kampung Itu ya Allah Jangan sampai lah Apalagi meremehkan yang namanya virus Corona Sadi saya baca di media sosial ini di Amerika Sedang luar biasa banyaknya Dan Indonesia nih sore-sore sekarang PSBB sudah tidak mulai sepertinya tidak berlaku lagi dalam artian Banyak orang yang mengabaikan hal tersebut Karena Begini teman-teman Kita harus bedakan Mana tawakal Mana sombong Kalau tawakal Di tengah pandemi Corona seperti ini Saya senantiasa menjaga diri saya Dengan Mencuci tangan Memakai masker Ketika keluar Kemudian saya menjaga jarak Sosial physical distancing Dan jangan lupa kita berdoa Itu namanya tawakal Tapi kalau misalkan sombong Ah ngapain pakai masker Ngapain cuci tangan Mati mah mati aja Pak Ustadz Kalau saya mati ya udah tinggal dikubur Itu namanya sombong Sombong Boleh bedain tawakal sama sombong Nah ini yang jadi pelajaran buat kita ambil Kalau kita udah berusaha Baru kita tawakal Karena apa? Karena baik diri kita Baik juga buat semua Takutnya kalau pulang kampung begini Ini kita diperiksa lolos Ternyata kita bawa penyakit Gimana Bang Billy? Iya Pak Ustadz Aduh Aduh Nah Pak Ustadz apalagi dikondisi sekarang Banyak banget orang yang akal-akalan Pak Ustadz Betul Akal-akalan surat tugas Untuk bisa pergi mudik Akal-akalan surat keterangan sehat Yang bisa dibeli Itu termasuk Pak Ustadz ya? Ya termasuk itu adalah perbuatan yang bohong Artinya sangat-sangat amat dilarang Karena itu begitu merugikan ya Ini di tengah pandemi seperti ini Banyak orang yang mencuri-curi kesempatan dalam kesempitan Iya Kadang-kadang ada yang timpah tindi Ya kan Dia buat sesuatu hal yang memang Aduh Dia curangi dagangannya Demi merauh keuntungan sekarang kan Udah mau lebaran Berapa hari lagi sih lebaran? Seminggu Eh ada dong 4 teri Emang puasa berapa hari? 5 hari lagi 5 hari lagi Iya kan Iya ini kadang-kadang Aduh ada yang dia menghalalkan segera cara untuk Meloloskan dirinya Demi keuntungan pribadi itu gak boleh Gitu Nah Bang Denny gimana nih kira-kira nih Untuk petugas yang kayak begini-begini nih Ini boleh lewat apa gak nih jadinya? Gak boleh dong Pak Ustadz Karena mereka sendiri udah berbohong Ini dia bukan tenaga medis ini Ini apa? Kalo cilok kamu Yang dibelakang SD Di bukantin Kalo yang ini? Kalo yang ini mah saya tau Ini yang suka ngajarin rias penganten Kalo ada? Yang ada? Yang ada? Ini kan servis gimbot ya Apa? Iya Ada Gitu Udah Pak Ustadz Mari kita berdoa aja Kita berdoa aja Untuk kondisi yang sekarang Ya Allah ini menjadi doa kita semua Biar cepet berlalu Pak Ustadz Tidak ada kekuatan yang lebih hebat selain kekuatan doa Pak Ustadz Iya Sama-sama kita berdoa Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Membersihkan hati kita dari segala macam perbuatan-perbuatan buruk Amin Amin Ya Allah bersihkanlah hati kami dari bohong Ya Allah Ya Allah bersihkanlah hati kami dari segala perbuatan-perbuatan buruk Ya Allah Ya Allah di bulan suci ini turunkan rahmatmu, makfirahmu dan berkahmu Ya Allah Agar keluarga kami senantiasa diberkahi dan mendapatkan rilamu Ya Allah Amin 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 Mari kita terus berpartisipasi untuk menekan penyebaran virus Corona Ya Untuk Tetap physical, social distancing Tidak mudik dulu tahun ini Betul Dan tetap menjaga kesehatan Ya Insya Allah kita ketemu lagi besok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh